What's up, it's GoFans! Welcome back to TimeMount! Dari 26 Januari 2021 Temet geng, saatnya kita nih Untuk ngobrolin tentang basket dan topik pertama Jelas adalah King James, karena hari ini Adalah harinya dia, menurut gue He was unreal, dimana dia berhasil membawa Timnya Los Angeles Lakers stay undefeated On the road setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers Hari ini dengan skor 115-108 Lakers are 10-0 On the road, menurut gue itu adalah Rekor yang luar biasa sekali, and this guy Lebron James is pretty good at basketball Dimana Lebron ini Berhasil mencetak karir high, ini Karir high-nya saat dia berhadapan dengan Cleveland Cavaliers Dimana dia berhasil mencetak 46 poin dan hanya butuh 1 free throw Untuk melakukan itu, menurut gue Itu adalah stats yang luar biasa sekali untuk King James hari ini, pelajarannya Pelajaran utama hari ini adalah Do not trash talk the king Tadi di kuater ketiga, tertangkap kamera Dimana ada seorang fans, ataupun juga Katanya merupakan staff dari friend office Cavaliers, yang terlalu happy Dan juga ketawa saat Lebron Miss his jump shot, Lebron look back At him, diajak overall dikit Oh, oke gini ya, I bet Dan di kuater keempat, Lebron James was unstoppable He was hitting some insane shots Menurut gue Dimana Lebron mencetak 21 poin 9 dari 10 field goalnya Untuk bisa memastikan kemenangan Lakers hari ini Dan Lebron, gue paling suka dia menutup Game hari ini dengan sebuah Trademark dari The Late Kobe Bryant Dan kalau kalian lihat tadi Dia fade away jump shot Kalau gak salah tadi di depannya Colin Sexton dan juga Jared Allen Dan menurut gue Itu mengingatkan gue banget Dengan The Late Kobe Bryant Jadi gue happy banget Ini bener Pas banget momennya Karena besok ini Kobe Bryant akan satu tahun Ini genap Dan gue besok juga akan berusaha Untuk menyempatkan diri Untuk membuat sebuah video Mungkin tentang pertemuan gue dulu Dengan The Late Kobe Bryant I think that's gonna be a good Good video juga Jadi tunggu aja time out geng Dan untuk Lebron James Kita tahu di umurnya 36 tahun ini Mungkin dia ada sisa 4-5 musim lagi di NBA Gue bener appreciate banget His greatness sekarang ini Di umurnya 36 tahun Dia masih bisa dominate The NBA Dan masih jadi pemain yang terbaik Menurut gue Apalagi season ini Dan itu ada beberapa game Yang dia coasting aja menurut gue But Lebron James Ini dia masih masa prime ya loh Di umur 36 Dengan performance seperti ini sekarang Dan dia mungkin adalah atlet Yang memiliki prime time paling panjang kali Dalam karir olahraga apapun Jadi gue gak tahu Alasannya kalau ada orang yang masih benci Dengan Lebron James Karena menurut gue Lebron ini orang yang sangat Apa ya Likeable banget Dan di community nya pun Dia bantu banyak orang Dan Kita gak tahu Ntar kalau Lebron sudah retired Siapa yang akan menggantikan perannya Lebron Gue belum melihat Ada talent Yang even close Seperti Lebron James sekarang ini Dan gue yakin nantinya Kalau dia udah retired Dia pasti akan masuk ke conversation Untuk greatest of all time Walaupun kalau gue bilang Bisa aja dia lah nanti Yang orang banyak bilang Dia adalah greatest of all time In the NBA Dan itu untuk Lebron James Lakers hari ini improve Menjadi 14 kali menang 4 kali kalah season ini The best record in the NBA Dan AD tadi setelah pertandingan Ada komentarnya lucu banget Dia bilang Kita semua minggir aja lah Biar Lebron do what he does best Untuk membantai mantan timnya So that's a good strategy For the Lakers Dan dari Cleveland Cavaliers Hari ini ada Andre Drummond Big double double Dengan 25 point Dan juga 17 rebound Oke Next kita pindah ke pertandingan Yang juga gak kalah serunya Yaitu Denver Nuggets Berhasil mengalahkan Dallas Mavericks Dengan score 117 113 Dengan Jamal Murray Tadi di ejected di kuater ketiga Setelah memukul groin dari THJ Team Hardaway Junior A healthy MPJ Michael Porter Junior Showed up for the Denver Nuggets Gila tadi MPJ sih di kuater keempat Menurut gue Itu jago banget Dia selesai dengan 30 point Dan juga 6 3 point shot Dan ini adalah First dominant performance Dari MPJ Sejak dia kembali ya Ini pertandingan ketiganya dia Setelah dia waktu itu Menjalankan Hell Protocols Dari NBA MPJ gak hanya offense Tadi di kuater keempat Menurut gue Late in the game Ada status Dia menjaga Luka Doncic Untuk mendapatkan 1 stop Itu menurut gue juga penting banget Di pertandingan ini Dan kalo gue liat dari pertandingan ini tadi MPJ itu beberapa kali Lumayan lama sih menurut gue Ditaruh di posisi ketiga Walaupun ada di late in the game Tadi Mike Malone Tetep naruh dia di posisi 4 Tapi gue bilang Dan Vernax ini harus coba Taruh dia lebih banyak Di posisi ketiga Karena dia advantage banget Untuk heightnya Dia kok gak salah 6 foot 10 Jadi kalo dia dijaga Sama pemain small forward lawan Dia akan punya height advantage Dia bisa nembak over the defender So dan anak ini Confident levelnya Lo gak usah pertanyakan lagi lah Dia nembaknya sih pede banget Dan itu bisa terlihat di pertandingan ini Jadi interesting Untuk Denver Nuggets ke depannya Karena menurut gue Kalo MPJ bisa dominan seperti ini Itu kenapa awalnya Orang-orang Ataupun juga fans NBA season ini Bilang Bahwa Denver Nuggets adalah Salah satu team contender Dari Watson Conference Dan Kita gak boleh bohong Baik orang juga yang ngomong Tentang MPJ harus jadi Starting lineups Menggantikan Will Barton Kalo gue Personally bilang Rotationnya seperti ini aja Gue bilang udah cocok Asalkan MPJ tetap main 28-32 menit per game I think that's enough for him Kalo diganti-ganti Rotationnya menurut gue Ternyata gak happy Kemistrinya dirusak lagi Kalo menurut gue sih Stay serious Apalagi kita tau Bench Nuggets sekarang ini adalah Salah satu bench terbaik Walaupun ada 3 pemain 4 pemain lah Yang bermain biasanya Tapi menurut gue Mereka ini lumayan dominant Apalagi hari ini pun Kalo gue lihat mereka outscored Bench at Dallas Yaitu 63-29 Bench Nuggets Ada MPJ jelas Ada J. Michael Green Dan juga ada Monte Morris Sejap P.J. Dozier Yang menurut gue Adalah 4 pemain yang cukup solid nih Untuk bisa bermain Untuk Denver Nuggets Dan Hari ini Luka Doncic Gila sih Triple double lagi Dia 35 poin 16 asis Dan juga 11 rebound Sayangnya Mavericks tadi Di akhir-akhir pertandingan Ada masalah dengan reboundnya Dan juga turnover So that cost them the game Dan terakhir adalah Christoph Sporzingis Hari ini performance nya Agak di bawah Ekspektasi dia hanya 16 poin 6 dari 18 field goal nya Next Kita akan ngomongin tentang Brooklyn Nets Jelas saja hari ini Yang berhasil mengalahkan Miami Heat lagi Dengan score 98-85 And of course This is the best Defensive game Yang kita pernah lihat Untuk Brooklyn Nets Tapi di quarter keempat Gue mau ngomongin dulu nih Tentang James Harden Finally Agressive Akhirnya Di quarter keempat itu Tadi James Harden doing James Harden things Dimana dia nge-score 16 dari 20 poinnya itu Di quarter keempat Dan menurut gue ya Nets itu Jauh lebih bagus Saat James Harden itu Lebih agresif di offense Karena ini memberikan Senjata baru dan juga Yang berbeda ya Untuk lawannya Untuk jaga Tapi Nets Very Apa ya Mereka memiliki luxury banget Terutama di quarter keempat Karena mereka punya 3 pemain Yang ada top scorer Yang berada di top scorer Untuk fourth quarter point Dimana di lead sama Kylie Irving Lalu juga ada James Harden Dan juga Kevin Durant So that's a luxury They have Super stunnya mereka Bisa take over Di quarter keempat Katie Harden juga 20 poin Tapi Katie dari quarter 1 Sampai quarter 3 Itu pun juga struggle Dia hanya 4 dari 17 Tembakannya Tapi di quarter keempat Dia 2 kali Nembak 3 point shot Untuk bisa memulai Big run dari Brooklyn Nets hari ini Oke Defense Defense Mereka menahan Hanya 85 poin Untuk Miami Heat Menurut gue itu luar biasa banget Nets In the last 7 minutes Saat Jeff Green itu Menjadi center Menurut gue itu lumayan Efektif tuh permainannya Nets ya Dimana Nets melakukan 27 run And of course Bam Adebayo 0-2 field goalnya Dan juga melakukan Satu turnover Kok gak salah tadi ada satu Moment dimana mereka 5 menit menahan Miami Heat scoreless So Karena tinggal pertanyaannya Apakah mereka mau melakukan ini Setiap game Atau tidak aja sih Untuk defense nya Jadi tergantung dari Seberapa konsistennya aja sih Kalau mereka bisa konsisten dengan defense ini Jelas mereka menjadi contender Nantinya di Eastern Conference Mereka menahan Miami Hanya 37% saja field goalnya Dan 26% dari 3 point So menurut gue Hari ini defensive effortnya Dan juga rebounding effortnya Boleh gue bilang Untuk Brooklyn Nets Hari ini jauh lebih bagus Daripada biasanya Nets 11 kali menang Dan juga 8 kali kalah Mereka sekarang ini Ada di nomor 5 Untuk di Eastern Conference Next kita akan pindah ke Golden State Warriors Hari ini mengalahkan Minnesota Tim Roof Dengan score 130-108 Steve Kerr Merubah Starting line up nya dia Dia menaruh James Wiseman ke bench Dan juga mengambil Kevin Looney sebagai Starting line up Gue sebagai Owner fantasy team Yang memegang James Wiseman Agak worry Kayaknya James Wiseman Stats nya akan turun sekarang ini Tapi Steve Kerr mengatakan Dia melakukan ini Agar James Wiseman itu Bisa develop his game Dengan menonton Katanya Orang bisa develop Seorang pemain itu bisa develop his game Gak usah harus main Dengan observe Pertandingan aja Katanya juga bisa Itu dia improve Dan ini yang disuka dari Kevin Looney adalah Kevin Looney itu Always set the right screen Dia juga always Make the right pass And of course Always make the right box out Itu yang disukai Sama Steve Kerr tentang Kevin Looney Dan semoga aja Nantinya James Wiseman nya Bisa semakin pinter mainnya Karena Beberapa game terakhir itu Dia sempat frustrasi banget Saat dia Jatuh ke Foul trouble Jadi memang dia masih butuh Banyak belajar untuk bermain di NBA Tapi yang pasti potensinya Dia sih luar biasa sekali ya Steph Kerr seperti biasa Hari ini 36 poin dan juga 7 kali 3 point shot Dan ini merupakan PPG tertingginya Steph Kerr sejak dia menjadi Unanimous MVP dulu So look at Curry man He is so inspirational Seperti biasa Like flight scene Dan di 4th quarter tadi menurut gua That was a very very entertaining Fire Gua maunya fire sih Fire quarter for Steph Kerr di mana I feel bad for Jared Vanderbilt Jared Wilmer di Wah gila sih Di aduk-aduk sih Tadi sama si Steph Kerr di quarter keempat But Gua paling suka juga adalah Andrew Wiggins Happy Wiggins Dia tadi smile Gua suka banget nih Wiggins kita tau Beberapa tahun terakhir ini Sering banget dibully Sama orang-orang dan juga fans NBA But he has been really good For the Warriors tahun ini Dimana hari ini dia 23 poin 6 rebounds 6 miss semua adalah offensive rebound Lalu juga 3 block Dan juga 3 steals Just happy aja sih Akhirnya dia bisa enjoy Playing basketball Dia akhirnya masuk ke tim Yang tepat banget Yang bisa memberikan dukungan Jadi Semoga dia masih bisa terus nih Berkembang Dan juga memenuhi potensinya Sebagai number one draft pick So untuk people yang punya Andrew Wiggins Di NBA fantasy nya Pasti happy banget sih sekarang ini Dan Golden State Salah satu tim Yang memiliki Schedule paling berlat Di awal season ini Tapi mereka sekarang ini Masih ada di nomor 8 In the Western Conference Dengan rekor 9 kali menang Dan juga 8 kali kalah Lalu kita akan go through Some games sekarang ini Boston Celtics Mengalahkan Chicago Bulls Dengan score 119-103 Jason Tatum Back in the line up Dia berhasil mencetak 24 poin Jalen Brown pun juga 26 poin hari ini Tapi Menurut gua yang Yang mungkin sekarang ini Sedang bagus banget mainin untuk Celtics Ada Daniel Tice Di mana dia ada 19 poin 3 skill 3 block Jadi Kalau di NBA fantasy kalian masih free agent Daniel Tice Better pick him up Very quick Karena menurut gua Ntar orang-orang pasti akan coba Ambil dia Next ada Orlando Magic Dengan Yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets Dengan score 117-108 Cole Anthony Hari ini Outplayed Lamello Ball Kita tahu Lamello Lamello lagi Cole Anthony ini Sudah semakin Comfortable aja Dengan offensive Orlando Magic Kita tahu He made the game winning shot Against Minnesota Timberwolves Hari ini Karir best 21 poin juga Tembakannya efisien banget Menurut gua Dan itu menurut gua Kenapa dia outplay Lamello Yang hanya 9 poin Dan 4 asis saja hari ini Sedangkan untuk Orlando Magic Masih ada Nikola Vucevic Yang kembali double-double Dengan 28 poin Dan juga 12 rebound Lalu ada Indiana Pacers Yang berhasil balas dendam Dengan Toronto Raptors Dengan mengalahkan mereka Dengan score 129-114 Malcolm Brogdon Bounce back Setelah menembak 5 Dari 22 sehari sebelumnya Di hari ini 36 poin 10 dari 17 Field goalnya Jeremy Lame Continue to impress all of us Kita tahu Dia baru aja comeback Dari ACL injury Itu biasanya agak susah Dan agak lama Untuk cari ritmenya lagi Tapi ternyata Jeremy Lame Berapa game awal ini Udah membuat impact langsung Untuk Indiana Pacers Dia pun hari ini 22 poin Dan juga 7 rebound Dan itu juga fantasy pick up Kalau dia masih available In the free agent Oke Next ada Detroit Pistons Yang mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan score 119-104 Pertandingan ini Gak ada Joel Embiid Gue juga gak tahu Sayang banget Jadi gue pilih jadi prediksi gue Tapi pasti Dallon Wright Dallon Wright Hari ini mencetak Career high 28 poin 9 assist Dan juga 7 rebound Jeremy Grant 25 poin Yang paling amazing adalah Dia 10 dari 10 free thrownya Dan hari ini ada sedikit Berantem dikit lah ya Antara Ben Simmons Dengan Josh Jackson Lalu juga Josh Jackson Dicek by Mike Scott Lumayan rame tadi Ada kata-kata dikit But untungnya Tidak ada Sampai berantem-berantem ya Next Ada Oklahoma City Thunder Yang berhasil mengalahkan Portland Trail Blazers Dengan score 125-122 Thunder snap dari 3 game losing streak SGA Hari ini 24 poin Sedangkan Mike Muscola Mencetak 23 poin Dari Blazers Ada Damon Lillard Yang mencetak 26 poin Dan juga 10 assist Lalu juga Anthony Simons Udah lumayan bagus juga nih Anthony Simons nih Kalau ada di free agent pick NBA Fantasy Kalian juga boleh pick up Dia 2 game terakhir ini Lumayan bagus Dia hari ini pun juga mencetak 26 poin Untuk Portland Trail Blazers Dan yang pasti highlight Dari game ini adalah Flopnya Gary Trent Junior Kalau kalian yang lihat Gue gak bisa nemu videonya Tapi kalau kalian bisa lihat Nanti online di Instagram Atau dimana Flopnya gila banget sih That is the flop of the year Oke Prediksi hari ini 2-1 Hanya kalahnya di Piston saja Tapi oleh Cleveland Dan juga Denver Betul hari ini Besok gak bayang pertandingan Hanya 3 pertandingan saja So I'm gonna go with Utah Jess Minus 11 Lawan New York Knicks Dia tau Utah lagi playing Unbelievable Out of their mind 8 game winning streak Hopefully besok Mereka masih bisa main bagus Dan bisa menominasi New York Knicks So that is my pick Minus 11 Utah Jess Melawan New York Knicks Disini ada yang nonton CBA gak Chinese Basketball Association Karena gila banget Jimer Ferdet Mantan pemain NBA Dulu di Sacramento Kings Dia main mencetak 70 poin Tapi memang di China sering banget terjadi hal ini Karena defense nya mungkin agak kurang ketat ya Sehingga Jimer berhasil mencetak 70 poin Lalu juga ada pemain namanya Marcus Georges Hunt Dia juga mencetak 68 poin Wow gila ya Offensive explosion semuanya Dan sekarang Sebelum kita udahan Kita ke top place Yang pertama jelas Ada Anthony Edwards Gila dia tuh langganan banget Untuk top place Another big dunk Another poster For the rookie The number one rookie On the Minnesota Timberwolves And next Ada Lebron James Man he can still get up At 36 Ini gila lompatnya tinggi banget sih Untuk nge-block Si Colin Sexton ini Dan lalu ada Montrose Harrell Yang ngedung di depan mantan teammate nya Yaitu Juvel McGee Dan yang terakhir Ada Bam Doing it on both ends Dari defense Dan juga offense For the Miami Heat Oke timeout geng Itu saja untuk episode Timeout nya hari ini Semoga kalian enjoy juga Dan mendapatkan informasi baru Seperti biasa Gue tunggu semua opini Dan juga komentar kalian Hari ini di comment section Di bawah Jangan lupa untuk tinggalkan ya Dan juga jangan lupa Untuk like Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Ke channel ini Karena kita tiap harinya Ngomongin tentang basket So thank you so much For tuning in today Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace